Intro Ayah Bunda, kali ini kita bicara mengenai pertemuan keluarga. Pertemuan keluarga itu untuk komunikasi dari hati ke hati. Keluarga bisa menceritakan isi hatinya, bisa curhat, bisa dialog. Nah, jika momen ini sering dilakukan, maka ini akan merupakan suatu waktu yang ditunggu-tunggu oleh anggota keluarga. Kalau dalam budaya Jawa, ini disebut sambung rasa. Apa manfaatnya kalau kita melakukan pertemuan keluarga ini? Ini akan mempererat cinta dan kasih sayang di dalam keluarga. Dan ini bisa jadi media anggota keluarga untuk mengekspresikan apa yang dirasa, apa yang dipikirkan, mungkin juga ada masalah-masalah yang harus diselesaikan. Pertemuan keluarga ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing keluarga. Bisa dua minggu sekali, bisa satu bulan sekali, dan mulai dari yang sederhana. Misalnya, itu di meja makan, atau di ruang keluarga, di teras, atau sedang pergi bersama-sama bisa melakukan pertemuan keluarga ini. Yang penting, semua anggota keluarga hadir loh di pertemuan keluarga itu. Ayah bunda, bagaimana cara melakukan pertemuan keluarga ini? Jadi, bisa salah satu orang tua itu menceritakan humor mengenai cerita-cerita kekinian atau mengenai rendungan. Yang kedua, utarakan maksud dan tujuan diadakannya pertemuan keluarga. Yang ketiga, minta setiap anggota keluarga untuk mengungkapkan perasanya. Bisa sedih, bisa gembira, bisa lagi cemas, bisa lagi kecewa. Kemudian, yang keempat, saat salah satu anggota itu menceritakan persoalan yang dihadapinya, dengarkan, minta yang lain untuk dengarkan secara seksama. Kemudian, setelah semua selesai bicara, boleh dilanjutkan dengan diskusi dan dialog bagaimana kita keluarga mengambil keputusan atau membantu di dalam penyelesaian, penyelesaian di dalam keluarga itu yang terjadi. Yang terakhir, dirangkum oleh orang tua, apa yang diputuskan di dalam pertemuan itu? Mungkin di awal akan canggung melakukan pertemuan keluarga ini. Tapi lakukan terus-menerus. Karena ada peribahasa mengatakan Allah bisa karena biasa. Semoga berhasil. Sampai jumpa pada kiat-kiat berikutnya. Terima kasih telah menonton!